Baby Bus Empat musim Musim panas Musim gugur Memanen hasil pertanian Musim gugur telah tiba Padi mulai menguning Padi yang menguning telah menjadi beras putih setelah diolah Ayo kita memanen padi Nyalakan mesin pemanen Dan panenlah padi Rorororororor Keringkan padi dengan cepat Ayo kita keringkan padi Kerja yang bagus Padi sudah kering Berikutnya, ayo kita olah padi Ada banyak kotoran di padi Ingatlah untuk membuangnya sebelum mengolah padi Padi yang menguning akan menjadi beras putih setelah diolah dengan mesin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow, ada banyak beras! Memanen padi adalah pekerjaan yang luar biasa berat Kita harus menghargai makanan Membuat Pai Labu Labu matang di musim gugur Labu manis dan lezat Dan Pai Labu adalah hidangan penutup yang lezat Ayo kita coba! Bagian biji labu tidak dapat dimakan Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil Agar mudah dimasak Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat Pai Labu Krim kocok Gula Tepung Telur Aduk untuk menyelesaikan isian Pai Labu Masukkan kulit Pai Labu Masukkan kulit Pai Labu ke dalam cetakan Taburkan bumbu wangi Agar lebih lezat Pai Labu Kemasukkan kulit Pai Labu Pai Labu Luluh Pai Labu Masukkan kulit Luluh Sudah Anjumum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pakaian lengan panjang tipis cocok untuk musim gugur yang dingin Krim pelembab ini dapat melindungi kulitmu Kita dapat pergi keluar dan bermain! Membuat kerajinan dengan daun yang berguguran Daun-daun menguning di musim gugur dan berjatuhan di tanah Ambil beberapa daun cantik dan ubahlah menjadi gaun dan makota Kamu telah mengambil banyak daun cantik! Ayo, kita mulai membuat kerajinan! Tempelkan bunga dan gaun akan tampak lebih cantik! Daun yang indah! Aku juga menginginkan makota yang terbuat dari daun yang berguguran Pertama-tama ikat dan satukan tumbuhan merambat Kerja yang bagus! Ini adalah gaun dan makota tercantik di dunia Musim gugur terasa dingin Daun-daun berguguran dan banyak hasil pertanian dan buah-buahan matang Musim dingin terasa sangat dingin Salju turun dan beberapa binatang kecil melakukan hibernasi Untuk menghindari cuaca dingin Musim panas terasa panas sekali Kita dapat pergi berenang dan mencoba hidangan penutup dingin Musim panas sekali Musim gugur terasa dingin Daun-daun berguguran dan banyak hasil pertanian dan buah-buahan matang Musim dingin terasa sangat dingin Salju turun dan beberapa binatang kecil melakukan hibernasi Untuk menghindari cuaca dingin Musim semi terasa hangat Hampir semuanya kembali ke kehidupan Tanaman berkecambah Bunga mekar Dan binatang yang berhibernasi Juga mulai beraktifitas Terima kasih telah menonton!